Halo, selamat pagi, rekan sejauh sekalian. Saat bertemu kembali dengan saya, Dr. Kalientina R.T. Fari. Hari ini akan menjadi moderator rekan sejauh sekalian untuk simposia 6 dan 7. Saat lagi kita akan mendengarkan penyajian materi dari salah satu pembicara kita, Dr. Hari Hendarto, PhD, SPPD, KMD, Finasim. Ijinkan saya membacakan riwayat tingkat beliau. Dr. Hari Hendarto, PhD, SPPD, KMD, Finasim, lahir pada tahun 1965, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Uki, Jakarta pada tahun 1990, dan mendapatkan gelar spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2003, serta menyelesaikan S3 di FK Kyusu Fukuoka, Jepang pada tahun 2012. Beliau juga mendapatkan gelar konsultan endokrin, metabolik, and diabetic di FKUI Jakarta tahun 2016, dan baru saja menyelesaikan pos doktoral di National University Hospital of Singapore. Saat ini beliau juga tercatat sebagai staff pengajar di FKUI Jakarta. Beliau telah menerbitkan puluhan publikasi ilmiah internasional dan presentasi ilmiah internasional, dan saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Pada kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyajikan materi Tiret Storm. Tanpa mempanjang waktu lagi, mari kita sambut, Dr. Hari Henderto, PhD, SPPD, KMD, Finasim. Silahkan dokter. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak, Ibu sekalian. Izinkan saya hari ini mempresentasikan judul Tiret Storm atau Krisis Tiret. Kita mulai dari pengenalan dulu. Jadi ini kelenjar Tiret ini fungsinya untuk mengatur metabolisme di dalam bagian kita. Lokasinya ada di leher bagian depan, di bawah kalau istilah kita jakun atau Adam's apple. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam kelenjar Tiret itu ada yang namanya follicle dari Tiret. Jadi di dalamnya itu ada lapisan lain follicle, ada colloid yang mengandung tiroglobulin. Untuk pembentukan proses hormon tiroid, jadi dimulai dari hipotalamus melepaskan tiroid, stil emulating hormon. Kemudian akan merangsang iodine dan tirosin, akan bergabung dengan tiroglobulin. Dan nanti melalui proses tiroglobulin dengan iodine tirosin, akan dibentuk iodine tirosin dan moniodine tirosin. Bedanya yang satu mengandung, yang diodine mengandung dua molekel iodine, yang mono mengandung satu molekel iodine. Kemudian yang diodine akan bergabung, dua diodine akan membentuk T4 atau tirosin, yang total 90% dari produk hormon tiroid. Sementara satu diodine dengan satu moniodine akan membentuk T3. T3 ini kurang lebih 10% dari produk dari kelenjar tiroid. Tapi T3 ini merupakan produk yang aktif, mengatur metabolisme di dalam tubuh. Dan ini kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat di gambar sebelah, ada T4 dan T3. Nah, next, kalau kita lihat ini yang T4 ini terdiri dari 4 iodine, sementara yang T3 terdiri dari 3 iodine. Next. Nah ini, jadi kalau kita lihat bahwa kelenjar tiroid itu akan menghasilkan T3 dan T4. Ini topik kita hari ini. Jadi ini kita review lagi dari awal, ini kelenjar tiroid. Dia akan memproduksi T3 dan T4. Kemudian fungsinya, keduanya ini akan mengatur fungsi dari jantung, mengatur juga fungsi dari pencanaan, juga mengatur juga perkembangan dari otak dan sistem saraf, kemudian juga untuk kesehatan tulang, dan terakhir juga untuk kontraksi daripada otot. Kalau kita lihat, sebenarnya selain follicle, ada para follicle yang memproduksi kalsitonin di tiroid, dan berfungsi untuk salah satunya berhubungan dengan metabolisme kalsium yang diatur oleh hormon paratiroid, kemudian dari ginjal, dan termasuk juga dari gula. Cuman hari ini kita hanya fokus untuk membicarakan T3 dan T4. Baik, jadi kalau kita lihat, kita mulai di sini, mulai dari kelenjar hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan namanya thyroid-reliasing hormon, thyroid-reliasing hormon yang akan mempengaruhi pituitary gland atau kelenjar hipofisit, akan mengeluarkan thyroid stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi T3, T4, dan kalsitonin. Sebaliknya dari hormon tiroid itu, T3 dan T4 akan mempunyai efek negatif. Sehingga kalau jumlahnya meningkat, akan menghentikan atau menghambat produksi dari TRH dan TSH. Regulasi ini yang mengatur kadar T3 dan T4 atau hormon tiroid dalam tubuh dalam kesimbangan. Sekarang kita lihat, ini saya coba ringkat. Jadi yang sekarang ini yang pertama adalah kalau kita lihat punya hipofisis, pituitary gland akan mengeluarkan TSH. Yang paling kiri ini, sebentar. Yang paling kiri ini dari kondisi normal ini. Jadi hipofisis akan mengeluarkan TSH, mengaktifkan si tiroid. Kemudian tiroid itu akan menghambat dari pelepasan TSH dari hipofisis. Sehingga kalau kita lihat, pada yang kondisi normal, pemeriksaan TSH dan T4 hasilnya normal. Sebaliknya kalau kita lihat yang berikutnya, kita lihat sebelumnya, maaf. Jadi kita lihat karena T4 yang tinggi dari kelenjar tiroid, menyebabkan efek TSH yang menurun. Sebenarnya dari kelenjar pituitary. Karena itu kalau kita lihat dari hasil labnya adalah TSH-nya rendah, T4-nya tinggi. Berikut. Nah kalau kita lihat di sini kontradiksi, justru sebaliknya kita lihat tiroid hanya menghasilkan sedikit T4. Sebagai akibatnya, kelenjar hipofisis akan meningkatkan produksi dari TSH. Kita lihat di sini TSH-nya tinggi, T4-nya rendah. Kondisi ini kita sebut hipotiroid. Karena kita lihat jadi utama merupakan produksi dari kelenjar tiroid, sehingga disebut hipotiroid yang primer. Nah berikutnya kalau kita lihat awalnya produksi dari TSH yang rendah, mungkin karena adanya adenoma di kelenjar pituitary, akibatnya respon dari tiroid juga produksi T3-T4-nya juga turun, sehingga kondisi sama juga menyebabkan hipotiroid. Tapi kalau kita lihat bedanya TSH di sini lebih rendah, eh sama rendah juga dengan T4-nya. Ini yang kita sebut sebagai hipotiroid sekunder. Next. Nah fokus kita hari ini kita akan membicarakan hipotiroid dan hubungannya dengan krisis tiroid atau Tiroid Storm. Jadi per definisi, hipotiroid itu adalah kondisi di mana ada peningkatan kadar hormon tiroid di dalam tubuh, akibat produksi berlebih dari kelenjar tiroid. Akibat dari kondisi ini menyebabkan metabolisme di dalam tubuh meningkat dengan cepat. Akibatnya kalau tidak tertangani dengan baik atau tidak diberi penata alasan yang cukup, maka kondisi ini akan berkembang menjadi yang disebut Tiroid Storm. Atau krisis tiroid. Baik, jadi sekarang apa itu Tiroid Storm? Atau keadaan peningkatan level dari hormon tiroid secara akut di dalam tubuh. Kondisi ini tadi menyebabkan status hipermetabolik di dalam badan dan jika tidak ditandangkan dengan baik, kondisi ini meskipun jarang terjadi, tapi bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi tetap kita harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya Tiroid Storm atau krisis tiroid pada pasien-pasien kita dengan dikontrol. Kalau kita lihat presentasinya, kasus ini pada perempuan 10 kali lebih banyak dibanding pada laki-laki. Mungkin terhubungan dengan karena kadar hormon pada wanita lebih komplek daripada laki-laki. Yang menjadi perhatian bahwa angka kematiannya bisa mencapai 30%. Karena ini menjadi salah satu kasus emergensi pada penyakit-penyakit endokrin. Berikut. Tiroid Storm ini bisa mengenai pada siapa saja. Pertama pada penderita dengan grave disease. Kemudian juga penderita dengan multinodular yang toksik. Juga pada subakutiroiditis. Kemudian juga pada adenoma yang toksik. Dan terakhir pada pasien dengan terapi radioaktif iodine. Kalau kita lihat juga pada pasien-pasien tersebut, itu pencetusnya tapi kita lihat ada kondisi bahwa pasien tersebut mungkin dengan penyakit-penyakit tadi seperti grave dan lain-lain, tapi tidak terdiagnosis, atau tidak diterapi dengan baik, atau mungkin compliance dari pasien itu yang kurang baik. Artinya tidak kontrol, teratur, tidak obat, tidak diminum, dan lain-lain. Selain itu kalau kita lihat, ternyata juga selain disebut di atas pada kasus tersebut dengan penyata yang lain, juga kalau dilihat ternyata seringkali ada faktor precipitating lain seperti kehamilan. Kemudian pada kasus pemberdahan. Kemudian pada pasien dengan hipertiroid yang mengalami infeksi. Kemudian juga walaupun jarang diperhatikan, ternyata pada yang kasus emosional state-nya meningkat. Jadi kalau kita lihat di sini ada hipertiroid state, ditambah dengan adanya precipitating factor, menyebabkan increase dan peningkatan dari hormon tiroid secara akut. Keadaan ini menyebabkan peningkatan metabolisme secara akut. Berikut, jadi kita lihat hipertiroid state, user type precipitating factor, kemudian itulah terjadi thyroid stone. Berikut, jadi kalau kita lihat gejala saja, secara umum gejala itu sama pada kondisi-kondisi hipertiroid. Hanya mungkin lebih berat. Jadi hipertiroid gejalanya yang ekstrim. Jadi contohnya ada demam, mungkin demamnya tinggi. Kemudian juga ada tachycardi, peningkatan linyat nadi. Kemudian juga ada difungsi dari jantung. Kemudian yang lain-lain seperti adalah gangguan pada sistem sarap, dan gangguan sistem gastrointestinalis. Nah bagaimana diagnosisnya? Ini ada beberapa standar yang digunakan untuk diagnostik dari thyroid stone. Yang pertama ini yang sebenarnya yang paling lama sudah dipakai adalah standar dari Burtz & Wartowski. Ini sudah lama dipakai. Kalau kita lihat dia menggunakan nilai skor, yang pertama dilihat adalah penilaian kita lihat ada dinilai dari temperaturnya. Kalau temperatur sekian nilainya 5, di atas sekian 10 dan seterusnya. Kemudian sistem sarapusat, kemudian adanya klien gastrointestinal, kemudian juga kelainan di jantung, dan kelainan di penyertak. Seperti ada gangguan jantung dan lain-lain. Nah kalau kita lihat skornya ini, jadi disebut thyroid stone, mana kalah, next. Nah kita lihat thyroid stone kalau total nilai itu adalah 45. Tapi kalau kita lihat di sini, di sini pada Burtz & Wartowski skor tidak dilakukan penilaian T3 dan T4. Jadi kadang-kadang mungkin kita agak sukar untuk menentukan kondisi tersebut karena bisa menyerupai kondisi-kondisi lain. Misalnya pada pasien yang dengan sepsis. Karena itu, next. Kita gunakan standar yang lain juga, yang salah itu standar yang digunakan di Jepang. Jadi menurut standar yang dipakai di Jepang, jadi Japan Teryl Association, GTA, salah satu yang membedakan adalah pada GTA digunakan pengukuran dari hormon tiroid. Next. Jadi kita lihat, di sini dinilai tirotokosikosisnya, kemudian ada peningkatan dari FT3 dan FT4, itu yang diberikan. Nah, berikut. Kita lihat, ini perbedaan antara yang tadi, yang Burtz & Wartowski, dengan yang GTA. Next. Jadi pertama, kalau yang lama, itu kita lihat menggunakan sistem skor. Jadi kalau di atas, berapa tadi? 45. Berarti bisa dibilang bahwa itu tirotokosikosisnya positif. dibandingkan kalau yang di GTA, dia menggunakan status tirotokosikosis. Jadi di situ diukur, perlu diukur, kadar T3 dan T4. Dalam hal ini, FT3 dan FT4. Kemudian lihat, kalau yang BW, saya singkat saja biar tepat, itu menggunakan skor pada suhu, digunakan temperatur di atas 37,7. Sementara pada yang GTA, skor suhunya di atas 38. kemudian berikut juga pada denyut nadinya, pada yang BW, digunakan di atas 100. Sementara pada yang GTA, digunakan di atas 130. Dan yang utama juga, kalau dibandingin BW, kelainan sarap merupakan bagian dari skor. Sementara pada yang GTA, kelainan sarap itu merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan dia, tirohistorum atau yang lain. Berikutnya mungkin yang lain, pada yang GTA, ada penilaian terhadap gagal jantung, menggunakan IHA, dan juga JIPT menggunakan kadar ITERI. Berikut. Nah, jadi kalau kita lihat, bagaimana penata laksanaan, kita lihat penata utama itu, yang pertama adalah menghambat produksi dari T3-T4. Kemudian menghambat perubahan T4 ke T3, dan terakhir menghambat simpat T3. Pertama, golongan Theonamid, yaitu Propiotioludersil atau Metimasol. Kerjanya itu menghambat produksi T3-T4, dan juga menghambat di perifer perubahan dari T4 ke T3. Kemudian berikut adalah golongan Iodain, di Indonesia yang banyak adalah biasa dipakai adalah golongan Lugol. Golongan Lugol ini bekerjanya juga menghambat perubahan T4 menjadi T3 di perifer. Pertama, yang perlu menjadi perhatian, pemberian Lugol harus satu jam setelah terapi dengan PTU atau MMI. Yang berikut beta blocker, biasa umum kita pakai prompanolor, ini kerjanya juga sama, kalau kita lihat di perifer menghambat perubahan dari T4 menjadi T3. Pertama, pemberian steroid, hidrokortison pilihannya, itu kerjanya di perifer menghambat secara simpatetik. Dan jangan dilupakan juga adanya precipitating factor dan ini juga mesti diatasi dan salah satu juga termasuk faktor pencetul sejak ada infeksi, dilakukan pemberian antibiotik, pemeriksaan EKG untuk jantung dan karena perlu dirawat di ICU atau intensif, perlu boleh dikonsul ke internist atau endokrinologist. Ini obat-obatnya, kalau kita lihat dosis-dosisnya tidak saya rinci seperti tadi, nanti bisa dibaca. Next. Jadi secara kesimpulan, pertama, tyros storm ini adalah kasus yang mungkin tidak terlalu sering, tapi bisa menyebabkan fatal hingga kematian. Kemudian ideal terapinya adalah golongan PTU atau ketimazol, kemudian pemberian iodin atau mugol, kemudian propanolol, dan pemberian steroid. Dan terakhir yang penting adalah sejak awal rekonasi dan dilakukan intervensi tata laksana yang diperlukan untuk mengegah perubahan hipertiroid menjadi steroid storm. terima kasih. Mudah-mudahan berguna, kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kemudian lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Hari untuk penjelasan thyroid stormnya. Kita jadi flashback juga tentang pelajaran tiroid hormonal dulu ya, rekan sejawat. Baik, sebelum diskusi, kita masih punya dua pendicara selanjutnya. Saat ini, telah persiapan pendicara kedua kita. Dokter Rosis Mandoko, SPPD, KEMD, Finasim Pace. Saat ini, beliau mempersiapkan materi untuk kita semua berjudul Minimal Invasive Treatment in Thyroid Nodal. Sejenak, saya akan bacakan CV singkat beliau. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam kelahiran tahun 1957. Menelesaikan pendidikan dokter umum di FK Unsri 1984 dan spesialis penyakit dalam beliau pada tahun 1994 di FK yang sama. Beliau mendapatkan gelar konsultan endokrin metabolik diabetes dari FKUI di tahun 2009 dan fellow American College of Clinical Endocrinology pada tahun 2015. Beliau telah memiliki riwayat pelatihan yang cukup banyak dari dalam dan luar negeri dan saat ini beliau bekerja di rumah sakit Bersaida Hospital di Gading Serpong. Baik, tanpa memperpanjang waktu, dokter Rosis sudah hadir bersama kita. Untuk waktu dan tempat kami silahkan. Silahkan, dokter Rosis. Terima kasih, dokter Valen. Selamat sekalian, topik saya mungkin agak berbeda pada pagi hari ini. Saya akan mencari mengenai radiofrequency ablation. Jadi, suatu terapi minimal invasif yang masih baru untuk terapi nodul jenak steroid. Heroid nodul ini banyak ditemukan di populasi normal, tapi mereka tidak asimptomatik dan ketemunya secara tidak sengaja kalau dilakukan screening secara ultrasound. Angkanya sampai 33-68%. Sebagian besar merupakan tumor jinak dan tidak perlu terapi, tapi kalau ada masalah kosmetik, ada masalah penekanan, mungkin dibutuhkan terapi. Saat ini pilihan terapi. ada pilihan non-surgical yang dikembangkan pertama kali di Korea oleh Prof. Baik, yaitu percutaneous ethanol injection, percutaneous laser aplation, dan yang terakhir radiofrequency aplation. Ini beberapa keuntungan terapi yang kita temukan. Apa kerugian dan keuntungan dari terapi surgical, terapi teroid hormon, terapi antiteroid medication, atau radioactive iodine. Kalau terapi bedah tentunya hampir selalu ada scars. Kecuali yang operasi yang kosmetik, mungkin sekarang-sekarang sudah sangat berkurang. Dan pada keadaan tertentu, jika dibuang tumor, dibuang steroid, kedua-duanya dibuang, akan membutuhkan terapi hormonal yang long life. Terapi hormon yang digunakan untuk supresi saat ini sudah mulai ditinggalkan karena banyak risiko terhadap cardiovascular. Terapi berikutnya adalah terapi etanol, terapi laser, dan prekenzi aplasi. Yang akan saya bicarakan pagi ini adalah terapi radio prekenzi aplasi. terapi ini dimulai tahun 2006 dan terbut efektif dan safe untuk treating binaen tiroid nodule. Dan digunakan juga untuk recurrent terhad cancer. Tahun 2012 dikeluarkan ekonomi Society of Tiroid Tiroid Menyangkut indikasi peralatan bahasa teknik untuk tiroid radio prekenzi aplasi. pengurangan volume dari nodule tiroid setelah ablasi berparasi antara 47 sampai 96 persen. Dan jadi perbaikan dari symptom grading skor antara 21,1 sampai 61 menjadi 0,2 sampai 2,5 slide. Apakah RFI ini aman? Ini beberapa efek samping yang ditemukan setelah lakukan ablasi antara hal-hal yang banyak di sini hematom kemudian poisting kemudian mual dan yang lain selama saya mengerjakan tindakan ini yang paling sering memang tidak sering hematom tapi cuma ada 1-2 kasus saja ya. Slide apa indikasi di rekomendasi pertama RFI untuk terit nodul yang jinak ya. kemudian kita tentukan kosmetik skor kita tahu yang skor 1 no probable no 2 no somatic problem tapi terapa skor 3 kosmetik problem hanya pada waktu penelan dan keempat yang kelihatan slide. Rekomendasi kedua untuk menentukan kerajaan nodul ini jinak kita tentukan dengan minimal dua kali menyesuaan fine needle expression biopsi atau cornedal biopsi Rekomendasi ketiga kalau single benign diagnosis dari BFNA atau cornedal biopsi sesuai cukup spesifik untuk gambar benign biasanya isofix fungiform nodule atau partial lipstick nodule jadi kita tidak memerlukan modal diagnosis yang lain Rekomendasi 4 kita anggap itu suatu tumor yang jinak kalau autonomous fungsional droid nodule slide Rekomendasi 5 RFA juga dapat diindikasikan untuk pretoxic autonomous tyrannodule Rekomendasi 6 bisa dilakukan untuk ukuratif atau palliatif terapi untuk pasien yang recurrent yang berisiko untuk dilakukan operasi slide slide ya ini pre-presider checklist kita sudah meminta melakukan RFA laboratory USG patologi diagnosis dan dipastikan dengan minimal satu FNAB ya slide apa yang kita nilai untuk menentukan ini jinak atau enggak tentu dari sim internal content ecogenicity ecostructure facial calcification margin fosclerity dan size slide ini gambaran USG untuk menentukan inti hati jinak atau besarkan scoring slide kalau kita curiga keganasan sebaiknya tidak lakukan RFA keganasan dapat kita lihat jika nodulnya keras pada perabaan atau nodulnya cepat berkembang ada perubahan vocal cord ada limandul pati cervical terutama ada reward radioterapi sebelumnya atau reward keluarga cancer ini berbandingan ultrasono classification dari ACE ETE dan British Theroid Association slide ini gambaran thyroid gland ecoparton kita harus nilai satu-satu ya econormal hipogoid pergoid hipocomplek hipocomplek dan hipodense slide ini gambaran sebelum kita nentukan lapakah nodul ini layak kita nentukan juga volumenya dulu ya slide kita tentukan juga mana nodul yang low risk atau intermediate risk berdasarkan gambaran ini kalau yang low risk biasanya gambarannya gambaran kistik atau dominan kistik slide ini pegangan kita dalam menentukan apa namanya modal terapi yaitu rate nodule imaging reporting slide ini gambaran jelas mana thyroid two thyroid three three four slide slide kita lewatin slide ya ini kategori thyroid mungkin ini lebih spesifik slide ini pendekatan kita kapan kita lakukan terapi konservatif kapan kita lakukan surgery biasanya untuk RFA kita dapat lakukan untuk pasien-pasien dengan thyroid to thyroid 3 atau 3B slide sebelum kita melakukan RFA kita seperti biasa ada checklist untuk inform concern yang pertama harus dijelaskan bahwa mungkin tindakan ini tidak sahaja satu kali dan pengurangan volume nodal volume itu akan terjadi gradual tidak langsung setelah tindakan nasa yang berkurang slide ini keuntungan radio prekenis regulasi AC procedure dilakukan di ruangan yang semi 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 di poliklinik biasa minimal invasif biaya akan murah efekasi cukup tinggi 95% nodule reduction setelah 4 years follow up komplikasi juga rendah kadang-kadang dibutuhkan pengulangan tidak menyebabkan hipoteroid slide ini perbandingan RFA percotonous etanol ablation dan percotonous laser ablation slide ini benefit dari RFA tadi kalau dibandingkan dengan surgery kita jelaskan kalau surgery ada nodule itu kemungkinan besar tiroid di tempat nodule itu akan terangkat jadi hemitiroidektami tapi kalau RFA yang target hanya nodule tiroidnya tetap tidak dilanggu slide nah sebelum melakukan RFA tentu kita tanya apakah pasien menggunakan antifagulan slide ini post-prose prosedural checklist after RFA slide metodologi ini dilakukan clinical setting hanya dengan lokal anestesi slide ini peralatannya generator elektron tidak tidak memerlukan peralatan yang banyak bisa mobile dan simple peralatan ini gampang didapat slide ini peralatannya slide jangan lupa untuk melakukan RFA kita harus mengenal dengan baik anatomi dari kelenjar tiroid slide ini gambaran tiroid kita harus tahu apa organ yang berdekatan di situ ada danger area ada atri kerotis komunis ada nervus bagus ada nervus recurrent kita harus tahu tempatnya supaya jangan sampai mengakibatkan cedera secara gampang kita tahap-tahapnya adalah ablasi dengan dengan melasukkan elektrode ke dalam tiroid target ke nodul dan kemudian mulai dari yang paling dalam ke atas kemudian output range powernya antara 40 sampai 80 word slide slide ya yang kita lakukan hanya lokal anestesi dengan lidokain lidokain kita berikan hanya di midline dari anterior neck dan yang di anestesi bukan tiroid tapi pericapsular karena yang ada sarap di pericapsular ada center yang melakukan sedasi ataupun anestesi secara umum tapi ini tidak dilunjurkan karena dengan melakukan sedasi atau anestesi umum kita tidak tahu kalau ada komplikasi slide ini lokal anestesi kita lihat ada gambar dilihat ada gambar jarum disitu masuk kita lihat di kapsul jarum masuk di kapsul ada gambar hitam itu lidokain sudah masuk slide nah ini pendekatan RFA ini bisa lateral approach bisa transismic approach transismic dari semus lateral approach dari lateral kemudian ada craniocaudal tapi yang kita gunakan yang paling aman transismic approach slide ya transismic approach dilakukan melalui semus kemudian dilakukan moving shot ya terapi moving shot mulai dari yang paling dalam sampai keluar slide nah itu gambaran kalau sejauh lihat itu itu nodule apa namanya elektrode masuk paling dalam kita bakar dulu disitu yang paling dalam kita tarik keluar pelan-pelan hati-hati disitu ada di dekat atri kardus komunis ada nevus phagos ada kemudian dekat rahia ada nevus yang namanya kita danger triangle itu ya ada nevus larynus slide ini gambarannya yang namanya ismik dari ismus jadi dari tengah slide ini small oblation ada oblation gerakan yang merah-merah itu sudah diablasi dari paling dalam dari paling dalam sampai superficial slide ini ada teknik sebelum kita melakukan ablasi untuk mencegah berdarahan dan untuk memutus nutrisi untuk tumor kita lakukan ablasi dari feeding artery feeding artery itu artery utama yang beri makan tumor tumor itu kalau kita digambar A itu sebelum tiroid sebelum lakukan ablasi kita lakukan sandoplar dulu pastikan bunga darah di mana kita lakukan ablasi di bunga darah setelah ablasi kita lihat gambaran bunga darah warna itu tidak ada lagi baru kita lakukan radio brokensi ablasi slide ini juga slide ini juga gambaran artery force ablation teknik slide pada keadaan tertentu kalau tumornya terlalu dekat dengan triangle area atau terlalu dekat dengan esopagus rahia kita berikan hidrosection kita injeksi dextrose 5% di antara tumor dan danger area itu supaya kalau kita melakukan ablasi adjacent structure dari nodul itu tidak terganggu slide sekarang mengenai safety dan komplikasi komplikasi yang terjadi antara lain sensasi panas sensasi panas ini akibat idemparensim dan capsule thermal damage atau faktor lain nodul location karena lokasi terlalu dekat kemudian ukuran jarum kurang expertise atau selalu keras tidak fleksibel megang jarum jadi kalau kita punya kalau tangan kita tidak fleksibel ada tremor lupakan tindakan ini karena tindakan ini dengan pembuluh darah sebanyak itu syarab yang kadang tidak kelihatan jaraknya cuma 2-3 mili kita main dengan hati-hati kemudian skin burn skin burn ini jarang juga terjadi biasanya kalau ada skin burn kita bisa dengan compress acid juga bisa hilang slide kemudian udm kita bisa berikan kalau ada udm kita bisa langsung single hamstring dari vitamin lason tapi udm juga akan hilang sendiri slide batuk akibat injury karena terlalu dekat tumor dengan terakhir kadang-kadang terjadi muscle switching akibat lidokain toxicity tapi kita pernah ketemu di tempat lain baru lidokain pasien pasien tiba-tiba shock jadi bukan hanya muscle switching penting sekali untuk sejauh yang melakukan terapi repa bahwa kita pasang emergency line pasang infus walaupun ini bukan tindakan surgical tapi antisipasi kalau terjadi keadaan-keadaan yang memerlukan terapi segera shock slide perubahan suara akibat injury dari recurrent or vagus insiden yang kecil slide slide kemudian hornel syndrome hornel syndrome ini akibat thermal damage hematom kompresi dari middle cervical sympathetic ganglion kadang-kadang sympathetic ganglion ini tidak kelihatan tandanya apa ada merah pada konjunktiva jadi selama tindakan kadang kita periksa matanya konjunktivanya merah atau tidak dan simptom dari cervical sympathetic ganglion injury atau tanda hornel syndrome tanda hornel syndrome adalah ptosis pysamiosis anidrosis atau anidrosis dari wajah kalau ipsilateral dari sisi yang kita tindak kalau misalnya kita lakukan tindakan pada nodul kiri maka anidrosis pada wajah kanan slide hematom hemorrhage hanya biasanya dengan penekanan setelah tindakan akan hilang dalam 30 menit kemudian internal nodural hemorrhage kemudian perityroidal hemorrhage biasanya akan hilang sendiri juga slide nodul rupture karena pecahnya kapsul tiroid ini juga kasus yang jarang terjadi slide ada bragial plexus nerve injury pasien merasa makanya kita harus tanyakan selama prosedur kalau pasien ada rasa tebal sensasi pada jari 4 dan kelima tangan kiri itu mungkin ada bragial plexus nerve injury pasuvagal reaction ditandai dengan berdikadi potensi mual susah bernafas dan dibekasi kalau terjadi ini kita stop tindakan tenangkan pasien angkat kakinya biasanya akan pulih sendiri slide mual muntah hipertensi itu jarang terjadi slide kemudian demam hipoteroid biasanya hanya transien slide transien tiropsikosis kemudian komplikasi yang mengancam jiwa sejauh ini kita tidak temukan slide jadi kalau disimbulkan komplikasi dan sedepak yang sering saya selama menjalani tindakan ini ya melakukan tindakan ini yang hampir sama dengan situ hematom dan odim dan itu bisa diatasi dengan mudah dengan kompres ya dengan dengan apa namanya kompres S atau dengan penekanan slide kalau kita lihat kos RFA dan surgery tentunya RFA akan lebih murah dari surgery slide ya ini salah satu penemu dari RFA Probeck dari Korea beliau di bekerja di Asan Medical Center kebetulan saya juga punya kesempatan belajar ke sana slide slide terakhir mungkin terima kasih atas perhatian para siapat Assalamualaikum beramah terakhir terima kasih dokter Rosis Mandoko untuk pemamparan terapi minimal invasif pada nodul tuyat keroid satu lagi rekan sejawat kita masih punya pembicara yang akan terhubung saya panggilkan sejenak dokter Indra Wijaya selamat pagi dokter selamat pagi oke sudah bergabung dengan kita ya dok rekan sejawat materi ketiga pada simposia enam ini akan dibawakan oleh dokter Indra Wijaya SPPD KEMD Finasim dengan judul When to Start and How to Maintain Thyroid Disorder Treatment saya akan bacakan profil beliau sejenak dokter Indra Wijaya SPPD KEMD MKS Finasim merupakan dokter penyakit dalam kelahiran tahun 1982 beliau saat ini bekerja di rumah sakit Eka Hospital BSD rumah sakit PIK Jakarta dan rumah sakit Premier Gintaro dokter sudah siap dok untuk materinya ya siap baiklah rekan sejawat tanpa panjang lebar lagi kita persilahkan dokter Indra Wijaya untuk menyajikan materi berikut ini silahkan dokter ya baik selamat pagi rekan-rekan sekalian terima kasih maaf saya tidak bisa hadir di tempat karena lagi di luar kota tapi bersyukur sekali senang sekali bisa ikut serta partisipasi terutama kepada panitia yang telah mengundang guru-guru saya proksidar dokter Rosis dokter Latif dan yang rekan-rekan sekalian yang lainnya untuk ikut ambil bagian dalam acara Banten Deptes Day dan Banten Teroid Awareness Day nah topik yang diminta ke saya untuk disaringkan saya coba maaf bisa di host tolong di able untuk screen sharing jadi topik yang diminta ke saya mengenai Maintain Tiroid Disorder bagaimana cara kita evaluasi kemudian memaintain terapi tiroid yang kita tahu bahwa ini adalah umumnya jangka panjang atau long term nah sehingga jangan sampai terputus terapi-terapi pada pasien memang diperlukan jangka panjang nah tentunya pada masa pandemi ini banyak sekali kita tahu bahwa ada pasien-pasien banyak yang takut rumah sakit kemudian tidak berobat mungkin juga loss of follow-up tidak kontrol nah kita juga concern ya terhadap mereka bagaimana terapinya mereka ya apakah tetap berjalan atau putus nah disinilah saya coba kita belajar sedikit remaining bersama diskusi bersama untuk melihat bagaimana guideline secara algoritma dan juga ada beberapa ya mungkin produk-produk yang mirip-mirip ya yang di luar originator coba kita bahas apakah ada perbedaan ya antara originator dengan yang me too ya maaf saya belum bisa share screen sharing dari host masih di disabled oke ya jadi judul yang diminta ke saya adalah when to start and how to maintain thyroid disorder treatment ya ini CV saya tadi sudah disebutkan oleh moderator terima kasih untuk pengenalannya jadi saya akan bahas mengenai gangguan thyroid yang fungsional yaitu gangguan fungsi thyroid dalam hal ini ada hipo dan hyper ya karena hipotiroid dan hyperthyroid ini yang banyak kasusnya tentu di samping itu ada nodul dan sebagainya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Rosis dan juga sebelumnya ya oleh Dr. Hari nah untuk mengevaluasi fisik pemirsaan fisik ya untuk thyroid kita ingat lagi ya bahwa harus palpasi dari belakang ya leher relasi leher dari belakang dan diet nadinya ada enggak tachycardia atau bradycardia ya kemudian bagaimana refleksnya umumnya hipertiroid itu ya ini ada struma diffused kemudian tachycardia dan juga hiperreflex kebalikannya hipotiroid adalah kebalikannya ya tapi baik itu hiper maupun hypo itu umumnya terjadi satu struma diffused ya bisa juga dengan adanya nodul diselai dengan nodul maka dari itu kita perlu juga pemerintahan USG untuk mengevaluasi ada tidak nodul ya kemudian narkista ataupun curiga karena cancer atau hanya struma diffused saja hanya pemegakan jaringan tiroid ini sangat mudah sekali dengan pemerintahan USG dengan cepat kita bisa mengevaluasi apakah murni gangguan fungsional atau memang ada gangguan struktural disana ya dan tentu untuk terapi modalitasnya agak sedikit berbeda jadi untuk kita menilai pasien tiroid kita anamnesis pemisahan fisik dan pemisahan darah disini ada T4 kemudian TSHS USG dan juga diperlukan ada scanning tiroid tentunya ini terbatas di beberapa fasilitas yang memiliki fasilitas ini tidak semua rumah sakit bisa mempunyai sedikit mengenai fisiologi kita ingat kembali sedikit ya bahwa dari hipotalamus itu akan menggunakan hormon TRH ya tirotropinizing hormon yang kemudian akan menstimulasi hipofisis di sisi anterior terutama kemudian dia akan mengeluarkan TSH tiroid stimulatin hormon kemudian akan masuk ke glandula tiroid kelenjar tiroid dan kemudian dia akan menstimulasi sekresi dan eksresi dari tiroid hormon dan hari ini adalah T3 dan T4 yang ada jadi vaskuler ya seperti inilah sintesis dari hormon tiroid sampai ke hormon hormon tiroid hormon dan pada akhirnya ke target organ disini ya nah jangan lupa juga bahwa mereka mempunyai feedback mekanisme dimana ada TRH yang keluar kemudian TSH T4 T3 kemudian mereka akan melakukan feedback jika DRH sudah tinggi T4 atau T3 nya maka dia akan melakukan feedback supaya dari bagian hipofisis tidak tidak sekresi kembali supaya tidak terjadi tinggian ketinggiannya hormonnya ini adalah negative feedback control nah jadi untuk screening evaluasi awal kita bisa lihat disini dari chartnya bahwa yang paling atas adalah TSH jadi kalau Anda mau melakukan screening pada pasien-pasien Anda apakah ini ada gangguan functional tiroid atau tidak di guideline dikatakan cukup melakukan pemerintahan TSH ada beberapa yang memang langsung TSH T4 ya itu saya kembalikan ke masing-masing klinisi tapi kalau dari guideline disini diminta TSH kemudian kita bisa mengevaluasi tempat free tempat jika dikatakan sini adalah perform by lab if TSH abnormal jadi kalau abnormal baru bisa kita lanjut atau Anda bisa lanjut dua sini karena ada beberapa kondisi yang subklinis subklinis itu juga kita bisa langsung menilai dengan adanya dua marker ini kemudian jika diperlukan baru cek T3 nah ini gambaran klinisnya dari hypo hyper maupun grafs untuk hypotiroid ini umumnya saya rasa sudah tahu semua jadi ada males retargi peningkatan berat badan tidak tahan dingin konstipasi rambut rontok kulit kering depresi beradikardi gangguan memori maupun gangguan menstruasi hypotiroid ada kebalikannya terkardia palpitasi peraktifitas kemudian keringat berlebihan diare pentremor hipereflex jadi ini kebalikan dari hypotiroid ini sangat mudah dibedakan sebenarnya dalam klinis bahkan ini sering kita bisa melihat adalah fine tremor selalu saja angkat tangannya keduanya apa gegometer enggak jarinya untuk pasien hipotiroid yang prominent itu akan terlihat tapi suplinis tidak terlihat gejala-gejala seperti ini nah draft disease ini adalah penyakit hipotiroid yang juga sering mayoritas jadi tandanya ada esoptalmus matanya melotot hemosis diffus terumah kemudian ada mixed edema pretabial kemarin saya ketemu pasien ke polis saya itu dua kaki bengkak dia takut ada ginjal jantung dan sebagainya ternyata sudah periksa-periksa ternyata hipertiroid dan dia katakan baru sekitar satu bulan tapi dua-duanya kaki sudah bengkak ini jarang jarang kita temukan tapi kebetulan ada kemarin ke polis saya kemudian ini juga termasuk bisa bagian dari beberapa kondisi atau imun dan juga ada bruy kalau kita periksa melalui cetoskop jadi hipervaskuler di leher jadi ini hipertiroid yang serum adivis toxic dalam hal ini adalah Graves disease kita misalkan di sini etiologinya bisa ectopic jaringan tiroid Graves ini yang sering kita temukan multinodular goiter adenoma tiroiditis dan sebagainya ini penyebab gejala-gejala yang tadi saya telah sebutkan untuk mempermudah nah ini jadi gejala-gejalanya epsotalmus goiter pembekan leher hiperhidrosis keringat berlebihan tycardi diare dan sebagainya ini gejala dari Graves disease jadi hipertroid yang autoimun kita sebutnya nah matanya kalau prominent seperti ini ini termasuk Graves of Thalmopathy atau disingkat adalah GO nah jadi kalau kita melihat Graves disease atau autoimun itu ternyata ada pemicunya disini kita bisa melihat bahkan bisa dipiksa di lab darah jika kita mau evaluasi itu namanya TRAB atau TSH reseptor antibody yang akan terus menstimulasi kelenjar tiroid untuk meng sintesis hormon TSH dan juga menyebabkan tingginya T4 pada akhirnya T4 nya tinggi kemudian karena feedback mekanisme maka TSH nya akan rendah jadi dengan TSH yang rendah kita sudah bisa confirm ini adalah hipotiroid tinggal kita lihat T4 nya bagaimana apakah suplinis atau memang overt disini kita bisa melihat tentunya hipotiroid bisa karena penyebab lain seperti informasi obat makanan yang berlebihan atau dari ektopik nah ini kita dibedakan dengan Graves disease itu ada kondisi autoimun sekali lagi ya kondisi autoimun dan ini bisa dipiksa di pemeriksaan lab darah jadi Anda bisa mengorder jika ada kecurigaan pasien dengan TRAB kendalanya adalah ini cukup biayanya cukup mahal jadi infokan ke pasiennya mungkin sekitar 1 juta bahkan lebih ya tapi ini penting juga untuk mengkonfirmasi dan di hadasnya kita lakukan periksa biasanya before and after treatment sebelum dan sesudah terapi dan kategorinya durasinya sekitar 18 bulan 1,5 tahun ada beberapa jurnal mengatakan 2 tahun seperti itu jadi kita bisa menilai TRAB sebelum dan sesudah komplikasinya secara frekuensi untuk hamilan ini disebutkan bahwa bisa abortus bisa prematur bisa gangguan petal tiroid dysfunction gangguan pertumbuhan dari janin jadi banyak sekali komplikasi ke frekuensi maka dari itu kita harus kontrol pasien-pasien kita terutama yang lagi hamil juga evolusi per bulan untuk kadarnya kadar hormonnya gangguan jantung bisa ada istilahnya thyroid heart disease atau gagal jantung tiroid jadi kongestif bengkak jantungnya kardiomiopati ini karena tiroid ada yang kalau awal bisa reversible pada akhirnya bisa irreversible juga krisis tiroid tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hari Hendarko dengan cukup sangat jelas jadi saya tidak mengulang lagi ini suatu kondisi yang bahaya memicu dan life-saving sifatnya jadi bahkan umumnya kita evaluasi pasien ini di ICU untuk monitor ketat kemudian juga bisa ada perubahan hormon yang sangat hebat sampai jatuh ke koma kemudian osteoporosis pada jangka panjang ini komplikasi dari hipoteroid yang harus kita evaluasi kita coba lihat bagaimana mengenai diagnosis and management of hyperthyroidism dari ATA tahun 2016 ini saya masih mengambil dari ini belum ada yang baru lagi ini baru 4 tahun ini dikatakan bahwa untuk kita mengembati hipoteroid dengan segala kondisi disini ada hyperpregnancy geonic graps of salpumati kemudian ada beberapa yang ada efek samping terhadap antitheroid drugs atau obat oral maka pemilihannya kita bisa melihat disini masing-masing radioablasi geodium kemudian antitheroid drugs kita ada banyak ya kita banyak menggunakan obat tiroid tabimassol metimassol neomercasol PTU silakan Anda pilih mana yang tetap tepat dan cocok untuk pasien-pasiennya ataupun surgery yaitu operasi nah tentunya pemilihan ini kita bisa melihat disini masih ada tabelnya mana yang tidak boleh bisa ada tandanya mana yang disarankan yang dicantang-cantang ini yang disarankan ini tentu bisa menjadi pilihan dari pasien nah maka dari itu kapan kita radioablasi kapan kita pakai obat oral kapan pakai operasi ini ada guideline lanjutannya nanti ya nah untuk membantu mengurangi gejala dari kardiak yaitu taki kardia dan palpitasi gemeter debar-debar sesak nafas gak enak selama pasien tidak ada asma selama pasien tidak ada asma kita berikan propanol antara dosinya 10-40 mg bisa 3-4 kali sehari Anda bisa berikan rata-rata 1 bulan sudah mulai terkontrol gejala papitasi dan kardianya selanjutnya cukup dengan obat anti-tiroid drugs ini jadi ini bukan jangka panjang bukan beta blocker bukan yang diberikan jangka panjang tapi pastikan tidak ada asma jika ada asma maka kita pakai yang kardioselektif dalam hal ini nah jadi tiroid hormone suppression bisa menggunakan metimazole dikaitan ini disebutkan inisialnya 30-40 mg per hari maintenance sampai 15 awalnya 300-400 mg per hari maintenancenya 300-300 mg per hari nah beta blockernya salah satu saya sebutkan tadi pepanolol ya disini ya dan juga modalitas-modalitas lainnya jadi ini bisa menjadi pilihan kita nah kalau kita mulai dengan MMI atau metimazole itu tadi telah disebutkan mulainya 10-30 mg per hari untuk mengembalikan hormonnya menjadi uteroid uteroidism dan kemudian kita bisa diterasi turun ya pada bulan berikutnya selama 4 minggu atau paling lama 6 minggu kita evaluasi lagi kembali berita 4-nya kita turunkan 5-10 mg per hari ya untuk maintain nah kemudian ini sangat benefit kenapa dibanding PTU karena untuk metimazole penggunaannya adalah once a day ya jadi sehari sekali ya ada beberapa split nggak apa-apa misalkan tirosol 2x20 jika perlu 40 mg ya atau bisa split atau umumnya dikatakan 1x sehari cukup 1x30 mg 1x20 mg ya beda dengan PTU dimana PTU itu harus di split 3x100 mg ya 3x200 mg karena memang mempunyai duration of actionnya atau itunya berbeda ya secara farmakokinatik farmakodinamiknya agak berbeda dan PTU pahit ya pahit jadi selama pasien toleran dengan metimazole tetap ekonomi awalnya ya metimazole kecuali pada dikatakan pada kasus frekuensi pahamilan itu 3 bulan pertama masih PTU yang dianjurkan nah ini saya sebutkan lagi bahwa TRAB pada pasien grave disease itu dikatakan rekomendasikan ya rekomendasikan adalah diperiksa sebelum men-stop obat antiteroidnya ya tentunya untuk pasien-pasien yang mampu laksana ya karena sekali lagi saya bilang sebutkan ini tidak murah jadi sebelum setelah pasien mendapat obat misalkan metimazole ya atau tirosole dalam jangka waktu 18 bulan 1,5 tahun atau sampai 2 tahun maka kita sebelum stop ya ada baiknya dikatakan kita periksa dulu TRAB jika masih positif jangan stop dulu panjangin lagi atau kita masuk ke modalitas yang berikutnya ya rekomendasinya dikatakan sini ya jadi MMI kalau misalkan MMI kalau kita pilih sebagai rapid primer grave disease maka kita berikan 12-18 bulan ya dikatakan sini ya bawah 1-1,5 tahun ya umumnya rata-rata di jurnal atau di klinisi praktikal klinis kita 18 bulan ya setahun ini masih belum pede ya banyakkan pasien relapse jadi untuk membantu pasien remisi 18 bulan bahkan ada sampai 2 tahun ya kemudian sekali lagi bahwa untuk men-stop sebaiknya TSH normal ya beberapa kali pemeriksaan 3 kali setidaknya dan kemudian TRAB juga dikatakan normal diharapkan normal baru itu lebih aman bagi kita untuk men-stop terapi hipertiroid ya supaya pasien tidak relapse karena angka relapse-nya tinggi sekali ya tinggi sekali angka relapse-nya 30-40% jadi untuk pasien-pasien yang untreated grave disease ya grave disease yang tidak diterapi ini ya kita lihat di sini ya bahwa kita menggunakan metimussel atau karbimussel orang dewasa 18 bulan dan lebih panjang lagi ya jika tidak tolerated ya atau non-compliant maka masuk ke radioablasi atau surgery ya atau operasi ya atau personal decision ya setelahkan ke pasiennya pasiennya mau obat atau mau radioablasi atau mau surgery ya jadi di sini ada personal decision juga ya kita advice ke pasien mana yang terbaik ya untuk yang persisten ya udah 18 bulan dikasih obat bahkan sampai 36 bulan ya baik 36 bulan ini masih positif terabinya makanya itu kita bisa perpanjang sampai setahun kemudian ya jika negatif baru kita stop nah kalau relapse nah ini kita masuk ke definitif ya dengan radioablasi atau surgical ya atau kita masuk ke long term low dose methimuscle ya jadi before after treatment kita bisa melihat di sini ya bahwa pasien hipertiroid dengan GO ini bisa perbaikan ya tentunya ada beberapa faktor ada kondisi yang irreversible ya untuk hipotiroid sendiri kita bisa melihat di sini umumnya banyak yang autoimun ya kita cari penyebabnya kenapa ya apakah yang operasi autoimun atau ada penyebab lainnya tiroiditis dan sebagainya nah saya fokuskan ke autoimun karena ini yang terjangka panjang ya yaitu hashimoto hashimoto tiroiditis adalah hipotiroid disebabkan oleh autoimun di samping ini sebab lainnya ya bisa lihat di sini ya nah hashimoto mempunyai antibody kalau tadi GILS adalah TRAB ya terotropin receptor antibody kalau hashimoto itu anti-TPO atau anti-tiroglobin antibody ini pun bisa dipiksa di lab darah namanya anti-TPO ya ada permisian lainnya anti-multimul antibody antibody receptor ya ya tapi kita biasanya anti-TPO yang kita periksa untuk memudahkan nah dia membuat struma juga ya jika hipotiroid jangka panjang komplikasinya bisa sampai yang ringan sampai berat ya masuk hipofentilasi koma ya masuk ke ICU ini ya kalau sampai ke mixed edema koma ya nah untuk yang subklinis ya saya gak bahas panjang ini kita hanya tes hanya kalau 5-10 kita lihat perlu gak diterapi jadi tidak ada simptom atau gejala dievaluasi ya jika ada gejala umumnya diterapi bisa cek TPO antibody kalau positif masuk levotiroxin ya jika negatif kita gak usah terapi evaluasi dikatakan sini malah tiap 3 tahun ya nah kalau TSA lebih dari 10 ini tinggi sekali ya nah ini langsung terapi walaupun tiroidnya hormonnya normal artinya T4-nya normal dan T3 normal tapi TSA-nya tinggi ya itu kita bisa terapi karena ini ada efek jangka panjang juga ya nah bagaimana guideline treatment-nya untuk hipotiroid ini menggunakan levotiroxin ada beberapa terapi modalitas yang lainnya tapi Indonesia gak masuk ya itu ada beberapa penjelasan additional untuk T3 dan T4 ya tapi kita khusus T4 ya dalam hal ini ada efekotiroxin ya nah ini dosis range-nya untuk di bawah 50 tahun mulai 100-110 mikro per hari ya untuk kasih moto untuk yang mild bisa lebih rendah kita sesuaikan saja supaya pasien tidak palpitasi ya tentunya TSA yang kita evaluasi ya rekomendasinya rekomendasinya assessmentnya 4-6 minggu untuk evaluasi ini juga kemudian bisa dievaluasi sampai 4-6 bulan sekali bahkan sampai per tahun pada akhirnya ya ini kita bisa lihat di sini ya before after treatment-nya ya kita bisa lihat bahwa perbaikannya selama 4 tahun nih ya di foto pasiennya ini baik sekali ya saya ambil di internet ya jadi tujuan dari terapi tiroid yaitu relief dari simptom atau gejala menormalkan metabolisme kemudian normalis dari TSH dan mencegah komplikasi ini berlaku untuk hipo dan hyper ya 4 slide lagi saya mohon waktunya sedikit jadi saya ingatkan kembali bahwa terapi levotiroxin itu mempunyai NTI atau Neuro-Therapical Index atau indeks terapi yang sempit artinya ini obat harus dipantau dengan ketat ya dengan ketat yaitu dengan kemantuan TSH dan karena dapat menimbulkan efek samping ya efek samping yang terutama levotiroxin itu lebih ke debar-debar kapitasi dan bahkan bisa osteoporosis pada jangka panjang ya jadi konsekuensinya hati-hati untuk merubah merek atau formulasi kita harus menilai biofilias produknya ya karena tentu ada yang originator ada yang mitu ya untuk obat-obat ini ya jadi di rekomendasinya itu lebih baik menggunakan satu jenis merek levotiroxin tentunya yang originator dan mempunyai biofilias yang baik ya supaya tidak terjadi efek samping ya jika mau peralihan ke levotiroxin ke merk yang lain atau mitu maka harus ada hasil studi bioequivalensi ya supaya tidak mengganggu ya kestabilan dari obat tersebut ke dalam target organ ya untuk menjaga supplementasi tiroidnya ini juga dikatakan cek TSH 6 minggu kemudian setelah ganti obat misalkan ganti merek ya untuk melihat apakah perlu penyusun dosis ya pada intinya lebih baik kita menggunakan originator dibanding dengan mitu atau yang lainnya ya FDA sendiri ya ini ada beberapa rekomendasi yang mendukung terakhir yang tepat dan konsisten dengan merek yang sama jangan ganti-ganti merek dikatakan ya dari FDA ACE ATTA ini juga joint position statement ACE TS ATTA dari Amerika itu menganjurkan jangan ganti merek supaya tidak mengganggu kestabilan hormon tiroid dan kali ini adalah kontrol TSH yang tepat oke selesai ini slide saya terakhir terima kasih untuk waktunya saya kembali ke moderator oke terima kasih dokter Indra Wijaya pas banget waktu pengelarannya dokter tetap stand by bersama kita karena di samping saya sudah hadir dua pembicara sebelumnya dokter Hari dan dokter Rasis selamat pagi dokter oke dokter ini sudah mulai banyak pertanyaan kita langsung start up aja pertanyaan nomor satu ya tadi ini sudah disampaikan oleh dokter Anton selamat pagi izin bertanya apakah pasien dengan kondisi hipertiroid atau riwayat tiroiditis atau adenoma dengan DMT ke-2 bisa menggunakan GLP-1-RE saya sampaikan ke dokter Hari mungkin dokter Indra dokter Indra dokter Indra dokter ini pertanyaan yang pertama boleh dijawab dokter pasien dengan kondisi hipertiroid atau riwayat tiroiditis dengan DMT-2 menggunakan GLP-1-RE bagaimana dokter ya baik ya sebenarnya pasien diabetes yang korobit dengan tiroid itu datangnya sekitar 30% ya jadi ada kaitannya juga ya khususnya pada terutama apalagi pada kondisi autoimun ya untuk interaksi obat interaksi obat sejauh ini baik itu GLP-1-RE pada kasus tiroid dan sebagainya itu tidak ada masalah ya jadi kita bisa menggunakan kombinasi dengan obat-obat yang diperlukan untuk problem tiroid yang baik itu hyper maupun hypo jadi jadi perangkat RA untuk diabetes meritus tetap diberikan saja memang ada indikasi ya tiroid kita tetap terapi secara guideline ya seperti itu ya siap thank you dok selanjutnya untuk dokter Tari pada pasien dengan penurunan kesadaran dok bagaimana terapi untuk tiroidnya dari dokter tidak ada namanya ini ada rekan sejauh kita baik terima kasih dok pertanyaannya jadi seperti yang sudah saya sampaikan memang pada tiroid pada kondisi dimana terjadi hypermetabolic state dalam tubuh pada yang berat sekali bisa sampai mempengaruhi kesadaran karena seperti kita ketahui dari hormon tiroid salah satunya berfungsi berhubungan dengan sistem searah pusat nah masalah penataan yang seperti biasa tentu dicari penyebabnya dulu ada faktor lain kemudian ABC jadi seperti diperhatikan oksigenasi rehidrasi dan lain-lain kemudian untuk pengobatan ya karena mungkin maksud pertanyaan tidak bisa diberikan obat secara oral mungkin bisa sebenarnya melalui apa istilahnya NGT atau untuk pemberian utamanya seperti steroid dapat diberikan IV hipocortison atau dexamethasin IV seperti itu ini tetap kita atasin dari next pertanyaan dari dokter Jamila saya sampaikan ke dokter Indra ya dok apabila kita temukan pasien dengan pembesaran tiroid tapi ada gejala hipertiroid pemeriksaan apa yang harus kita lakukan dok untuk diagnosis awalnya ya baik jadi memang kalau ada kita curiga keras truma difusa atau truma itu bisa ada noduler atau dia diffuse maka dan gejala hipertiroid maka itu sudah curigaan kita karena hipertiroid nah tinggal kita evaluasi bagaimana strukturalnya karena fungsionalnya juga harus kita melalui lab darah jadi pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan lab darah kalau dari guideline tadi untuk screeningnya TSHS tapi kalau misalkan ini sudah jelas nih sudah jelas hipertiroid itu kita bisa langsung pemeriksaan 2 TSHS dan free T4 untuk kita menilai baseline sebelum terapi before after treatment karena ini 4-6 minggu akan diulang untuk mengevaluasi apakah ada penurunan free T4-nya umumnya free T4 karena TSHS ini TSH itu agak lama kita bisa evaluasi lebih panjang kalau enggak belum berubah nah kedua selain lab darah tentu USG USG tiroid kita mau melihat apakah ada gangguan struktural apakah ada nodul tiroid yang nanti mungkin masuk ke modalitas evaluasinya seperti yang endotorosis terpaparkan atau memang kita hanya gangguan fungional saja hanya strumah jadi hanya pembesaran klinjar tiroid nah ini bisa kita evaluasi tentunya selain lab darah USG pemeriksaan fisik sudah jelas kita harus periksa dan tanda-tanda klinisnya kita harus periksa umumnya seperti itu oke terima kasih dokter indera next saya sampaikan lagi ke dokter dari dokter adita yang ada pertanyaan assalamualaikum dokter mau diizinkan pertanyaan apakah parameter terapi dari hipertiroid bagaimana apabila pemeriksaan hormon tiroid normal tapi pasien masih merasakan gejala sorry gejala hipertiroid jadi pemeriksaan normal gejala nya hipertiroid dan apa saja yang harus di follow up pada pasien dengan hipertiroid selain dari hormon tiroid baik terima kasih pertanyaannya bagus ya yang pertama tentu kita harus follow up yaitu hormon tiroid dalam hal ini biasanya periksa T3 dan T4 tapi sebenarnya T4 cukup karena nanti sebagian besar akan dirubah menjadi T3 pada kondisi tertentu dengan T4 tinggi sudah menunjukkan kadar hipertiroid tapi perlu dicatat harus disertai dengan TSA turun sebagai kompensasinya di lain pihak kalau misalnya T4 nya normal TSA nya masih turun mungkin bisa di follow up untuk T3 nya karena ada kondisi tertentu disebut T3 tirotoxikosis kemudian untuk follow up nya biasanya memang ada yang melakukan evaluasi terhadap TSA nya sekaligus dengan T4 nya ada juga yang T4 nya biasanya sebagian evaluasi dengan dua-duanya cuman karena di Indonesia kan masalah kendala biaya jadi kalau dipilih salah satu banyak yang evaluasi melakukan pemeriksaan tiap 1-2 bulan kadar T4 nya kemudian evaluasi tiap kadar T4 nya di bawah normal dianggap sudah normal tiroid nanti dosisnya diturunkan 20% atau sampai separuhnya terus sampai akhirnya nanti turun tapi disebut kondisi sudah remisi manakala TSH nya itu sudah normal karena ada beberapa kondisi T3 T4 nya sudah kelihatannya normal tapi TSH nya masih rendah disebut subkinasi pertiroid seperti itu ada pertanyaan lagi dari dokter Tri Wulandari izin bertanyaan berhari lagi ada pasien DM 50 tahun seringkali mengalami publik emi padahal hanya mendapatkan metformin 1x500 mg karena sering palpitasi dan penurunan berat badan maka dicek fungsi tiroid nya dok didapatkan T3 T4 nya meningkat kenapa bisa terjadi dok apakah sebelumnya dengan fungsi tiroid yang fungsi tiroid dulu yang mendasari DM saya coba jawab ini pertanyaan bagus sekali ya agak susah sebetulnya karena kalau secara patofisiologinya pada keadaan hipertiroid itu terjadi intoleransi glupose jadi mustinya kadar gul di dalam darah tinggi tapi ada beberapa jurnal jarang saya pernah baca itu jarang sekali ada kasusnya memang ada pasien dengan hipertiroid terjadi hipoglikemi ini kasus jarang yang pertama itu dari jurnal di Inggris saya agak lupa mohon maaf itu dikatakan pasiennya anoreksi terus kedua ada pasien ini penulisnya dari Jepang agak lupa mohon maaf ini jadi pasiennya juga dengan hipertiroid tapi hipoglikemi tapi ternyata dia disertai kelainan gagal jantung dan ada kelainan fungsi hati pada kelainan jantung kita tahu clearance dari insulin itu berkurang sehingga kadar insulin relatif lebih tinggi seperti pada kelainan gagal ginjal sehingga mudah terjadi hipo sementara kelainan hati itu biasanya pada yang berat terjadi gangguan produksi gula dari hati glukoneg dari produksi epato glukoneg dari hati nah pada saat itu juga bisa terjadi hipo nah itu mungkin perlu data lebih lengkap seperti fungsi hati fungsi ginjal fungsi jantung bagaimana yang sederhana itu bagaimana intake pasiennya karena secara ini yang paling mungkin menyebabkan hipo itu segala sesuatu yang berhubungan dengan insulin atau obat-obat yang sifatnya merangsang insulin insulin saya kata sementara metformin yang kerjanya selain menghambat penyerapan menghambat produksi gula di hati juga mendorongkan resistensi dan meningkatkan resistensi asipan gula di perifer jadi harusnya tidak apalagi dosinya satu kali 500 harusnya tidak menyebabkan hipo saya kira di betul terima kasih dokter hari ini tanyaan untuk dokter Rosis ya dok dari dokter kalian dok dokter untuk pasien pas ketidangan RFA apakah mungkin bisa rekuret dok menilai jadi pas ketidangan pas ketidangan RFA kita lakukan observasi ketat tiap bulan bisa lakukan tiap bulan jadi tidak tepat istilah rekurrensi ini dalam dalam sebelum melakukan tindangan RFA kita berikan penjelasan ke beberapa pasien bahwa tindakan ini nodulnya itu akan gradual mengecilnya kadang-kadang pasien kok belum berubah dok kayaknya masih masih menonjol tapi kalau kita ukur ukur secara objektif diameter volume itu pasti ada penurunan ya angka penurunan nodul itu di atas 70% dan pada penelitian jangka panjang mereka yang yang benar-benar apa namanya membaik nodul hilang itu selama 4 tahun jadi jadi emang kadang-kadang dibutuhkan tindakan pulang RFA nggak cukup sekali tapi masalah kita ini masalah biaya kemudian masalah biaya walaupun untuk sekali tindakan RFA murah tapi berkali-kali jadinya mahal juga jadi bukan dekaren kali ya gradual decreasing volume biasanya berapa kali kalau di lapangan yang selama ini dokter pernah kerjakan saya maksimal 3 kali maksimal 3 kali setelah 3 kali apakah bisa lanjut ke oh ini sudah 3 kali RFA mungkin penurunan gradualnya lama apakah lanjut ke operasi pada akhirnya beberapa kasus yang sebenarnya yang indikasi operasi ada indikasi kuat untuk operasi karena pasien takut operasi karena kondisi komorbit atau karena takut komunikasi terapi kita lakukan kita lakukan RFA kalau tidak respon kita kirim kesehatan bedah next ya dok kita lanjut dari ini ada pertanyaan dari dokter Oktav Hindadoswi Irawati pada dokter Indra dok pertanyaannya dok ya siap pertanyaan dokter Indra pertama bila ada pasien hipertiroid tiba-tiba memperhentikan terapinya sendiri apakah terapi diulang dari awal atau dilanjut saja kemudian yang kedua bila pasien hipertiroid dalam keadaan hamil apakah terapi orang yang aman untuk pasien tersebut monggo dokter Indra ya baik-baik pertanyaannya terima kasih ini pertanyaan yang praktikal klinis jadi seringkali kita ketemukan di salihari praktek yang pertama ini banyak sekali banyak pasien yang stop obat mungkin tidak sebut kontrol takut pandemi dan sebagainya mereka dihitung juga dosisnya bagaimana ada yang terusin ada yang di stop untuk yang stop dan putus ini agak repot agak repot dikatakan jika putus tidak lebih dari satu minggu maka masih bisa melanjutkan dosis yang sebelumnya tentu kita evolasi lagi 4-6 minggu bagaimana perubahan dinamika dari hormon tiroidnya ya fritempat jika mungkin kan boleh dua-duanya fritempat dan TSAS jika sudah lama kedua kedua jika putus obat lebih dari satu minggu nah ini biasanya kita evolasi lab kemudian biasanya dosisnya berubah lebih tinggi karena kalau misalkan dia masuk terdiri grave disease itu akan dipicu terus sintesis dari tempatnya tinggi maka dari itu dosisnya bisa naik ada beberapa yang sudah putus lama tentunya akan diulang jadinya ulang kayak pasien baru lagi jadinya makanya itu disusahakan jangan putus ikuti program dokternya edukasi ke pasiennya nah kedua bagaimana dalam pregnancy atau kehamilan selama kehamilan kalau pasiennya hipertiroid itu kita harus evolasi tiap bulan jadi sama seperti dia kalau terkandungan check up minta sekalian infokan untuk kontrol juga ke dokter endokrin untuk memantau fritempat tidak boleh terlalu tinggi apalagi rendah biasanya di konsensusnya itu dikatakan kita memantau memaintain fritempatnya sedikit lebih tinggi dari batas atas normal misalnya kita di rumah sakit saya batasnya sampai 1,7 jadi kita bisa pantau untuk pasien 1,7 sampai 1,9 segitu jangan terlalu beribihan di atas 2 tapi apalagi apalagi fritempatnya rendah karena tinggi dan sebagainya karena fritempat ini akan fritempatnya ibu akan dibutuhkan oleh janin karena janin belum berkembang ini tiroidnya di dalam rahim sehingga dia masih membutuhkan tiroksin dari ibu melalui prasenta maka dari itu kita jangan sampai fritempat dari ibu itu rendah jadi emang kita sengaja tinggi maka dari itu kenapa selama kehamilan itu banyak yang obatnya stop atau gak perlu tapi dalam hal ini dengan pemantauan dan dengan atas intrusi dokter bukan obat yang ditutup oleh pasien sendiri jadi kita banyakan dosa turun atau bahkan tidak perlu obat selama kehamilan tapi kita pantau fritempat-fritempat jangan sampai rendah tapi tidak juga di atas 2 supaya tidak ada komplikasi jadi seperti itu pemantauannya per bulan sampai dia mengakhirkan nah yang aman yang aman secara konsensus guideline itu dikatakan trimester pertama PTU trimester pertama 3 bulan pertama nah kemudian trimester kedua sama ketiga diganti metimasol atau tirosol kenapa begini karena PTU itu dikatakan trimester kedua dan selanjutnya banyak takut mengganggu hati ada beberapa yang memicu gangguan hati dan kemudian tirosol kenapa tidak di trimester pertama banyak jurnal sebenarnya banyak penelitian itu sudah membandingkan trimester pertama antara PTU dengan metimasol dikatakan aman bisa tapi sampai sini konsensus masih belum ada yang pakemnya untuk menggunakan trimester pertama jadi jika tolerit PTU trimester pertama selanjutnya ganti ke metimasol begitu ya terima kasih terima kasih dokter penjelasannya satu lagi rekan sejauh ada pertanyaan dokter hari ya dok terakhir ini dari dokter Laniyati Cokro yang ternama dokter hari pasien dengan suplinis hipertiroid dengan TSH rendah T40 perlu terapi atau tidak pasien ada keluhan palpitasi dan heart rate di atas 100 kali per nemin dan jika ada hipertensi bolehkah ditambahkan bisoprol karena pasien juga tidak terima kasih saya coba jawab jadi pasien hipertiroid suplinis salah satu tandanya betul T3-T4-nya dalam batas normal TSH-nya rendah dari beberapa penelitian yang terakhir dibaca bahwa sebenarnya suplinis itu ada yang bilang adalah pre sebelum terjadi hipertiroid yang sebenarnya ada beberapa patokan untuk pengobatan itu yang digunakan TSH-nya misalnya pada hipotiroid TSH-nya 4 eh 10 maaf 10 yang dipakai tapi beberapa peneliti yang terakhir mengatakan badan berikutnya tapi utamanya tetap klinis katanya klinis kalau memang ada klinis bisa dilakukan terapi karena kan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan suplinis kemudian apakah boleh diberikan bisoprolol boleh-boleh saja memang kontraindikasinya kalau ada kelainan asma dan lain-lain kalau tidak ada silakan aja tapi pada suplinis tetap karena dari penelitian juga katakan dalam 10 tahun bisa terjadi overt jadi perlu dievaluasi ya tiap tahun apa dia memang suplinis apa obatnya terus perlu gitu seperti itu karena suplinis juga kadang-kadang ada yang awal sebelum hipertiroid atau ditanya riwayat pengobatannya apakah sebelumnya pernah dapat riwayat pengobatan yang lain yang lain takikati apa benar karena si tiroidnya itu ada sebab lain terima kasih terima kasih dokter terima kasih dokter terima kasih izinkan saya menyimpulkan diskusi di simposia 5 ini bahwa pada simposia 5 ini kita sangat jelas dipaparkan mengenai tiroid sudah dijelaskan patofisiologi dari dokter hari apa itu hipotiroid apa itu hipertiroid dan ada keadaan yang life-saving yaitu terutorm dimana perlu dengan jelas untuk bisa mengklasifikasi atau kita menentukan pasien sudah masuk ke terapis atau tidak untuk terapi-terapinya sendiri kita sudah kenal bahwa ada medica mentosa dan juga ada operatif dan saat ini yang terbaru yang tadi dipaparkan dokter Rostis ada minimal infrasif terapi untuk tiroid yaitu dengan radiofrequency ablation yang diperhatikan pada terapi medica mentosa ini adalah prinsip titrasi kemudian jangan lupa untuk memperhatikan berat badan dan usia pasien serta monitoring 6-8 minggu setelah terapi tujuannya adalah memaintain gejala klinis dan juga kadar TSH kira-kira demikian rekan sejawat untuk kesimpulan simposia 6 pada pagi hari ini persiapkan untuk simposia berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada dokter Indra Wijaya di ujung layar dan dokter Rostis dan dokter Hari sampai berjumpa di simposia 7 sesaat lain selamat menikmati 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 Halo, saya Rando Crepa, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!